Hai balik lagi di ampas gaming channel free player yang rajin menabungnya untuk keampasan Oke sekarang kita bakal namatin chapter 3 nightmare Joe pocket incoming Oke lawannya ini Hexaurus kita langsung masuk saja jangan di auto ya orang auto itu goblok oke maksudnya goblok movie-nya ya kita langsung ek kita harus ek kita harus ek oke Pokemon rata-rata tipe apa ini api ground air campuran ya tapi rata-rata ground 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 ini api-api air Oh agak-agak berhubungan enggak papa enggak papa kita ajar ini di Nightmare speednya kenceng banget ya kroco-kroco kayak gini aja bisa lebih cepat dari kita gitu dua kali dong sip dan seluruh mati pokoknya kita hilangin tena titik spiritual tuh aduk semuanya enggak guna lagi nih api harusnya api lawan sih ini ya TV sour tanaman itu paling lemah sama api oke apinya kita critical ini paling enggak demikian pasti kritik-kritik avid api lawan air enggak kritik eh ini tampak naik 150.000 Oke baru round pertama darahnya udah banyak banget kekurangnya Oke yang depan langsung rata nice nice sekali Hexaurus nice yang depan langsung rata oke untuk menghindari eh darah yang terkurang lebih banyak kita taruh tena Siti ya nggak usah kita simpan simpan oke kena pusing semua ya oke ini kita simpan si ininya ini kita bunuh ini nanti mat enggak pusing pusing ini juga pusing kita bunuh si magmar hidropam dong jelas langsung mati sih api sama air enggak mati dong kita simpan ya ultinya si siapa namanya artikelnya oke dua kali dong enggak dua kali ini masih bisa nyerang sekali lagi dia tapi nggak papa karena punya punya apa namanya apa ini namanya tena Siti tuh akronnya kena air ya Aduh sakit-sakit kok sakit-sakit Aduh jangan-jangan mati Aduh abronnya mati kenapa adronnya selalu mati ya di sini kok ini masalah karena enggak dapetin Asiti kalah karena dapetin Asiti karena Heracross ini sakit banget ya single-hitter di drop ampun siapa dulu ya ini ini nih kaputops kaputopsnya oke gengit sumadara buken suko yomi yang bulan ya oke nice 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 dua kena fris dua Pokemon kena fris Hex harus ini tipe bahkan ya buk serangga harusnya lemah sama api tarinya kita tunuh oh dua kali dong sip nice banget tarinya mati oke pusing ya ini siapa namanya saik siklops atau siapa ini namanya ya S juga ya ini hilangnya kita stun kalau bisa hilangnya kita stun tip ini Heracross kita kita tusuk mati dong Heracross nya Heracross nya hampir mati kaputopsnya kita hajar pakai obsorus Oke critical hit 220.000 tapi cuma sekali attack oke Heracross ya mati kena nice 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 tapi nggak bintang tiga nggak bintang tiga nggak papa nggak bintang tiga nggak apa-apa ini harusnya kita bisa wawak tamat dengan tiga bintang boleh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa Aduh nggak guna nggak guna Aduh ini naruh bomb ya EWT paling nggak jelas critical hit langsung mati dua kali dong Hexorus 1 sekali lagi nggak oke kita bunuh nggak mati kita bunuh pakai Hexorus apa-apa apa-apa yang penting udah tamat ya udah tambah walaupun bintang bintang tiga walaupun enggak bintang tiga siapa ini magmar ya oke lawannya magmar dong nggak apa-apa langsung kita hajar biar apa kuat apa enggak ya enggak tahu ya kuat apa enggak ya karena tadi aja baru level berapa tuh udah sulit banget cowok ini masih level 30 level 30 tapi GG gaming ajem ajem sepitnya aja kenceng banget cowok eh ini spiritual dulu biar dia nggak ngasih tenacity Oh ternyata gampang ternyata gampang Oh ternyata gampang gampang sekali gampang sekali Icewind biar meril yang mati juga pinter ini buat sih bumi ini bumi ini agak-agak ngeri ya dia nyerangnya kolom dan ngeri lah pokoknya SP attack poison aduh jangan mati dulu dong aduh 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 mati pastikan kenapa aduh selalu mati duluan ya karena dia selalu diserang nggak tahu kenapa selalu doyan tanker ya dia nggak bisa nggak punya efek kayak si ente gitu loh unwielding tapi ente nggak bisa ngasih tenacity ya tapi dia emang full tank full tank maksudnya dia tanker sejati ya unwielding nggak mati-mati dia Oke kita bunuh apa dulu mah kemarin kayaknya kita bunuh critical hit oke sekali lagi dong sip starionya mati kalau critical hit critical hit Oh si kofing yang mati Aduh mati mati kena burn ini pastinya apa aku bilang ternyata nggak kuat seperti tidak kuat Oke nice nice ya dua Pokemon kena freeze kita bunuh starionya sekali lagi dong stories please aku malhala kazam ini ini masalah enggak 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 jadi batu semuanya cuma satu tuang Aduh dibunuh lagi sama itu enggak 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 kita bunuh dulu nih si monyet siapa ini namanya oke kita bunuh pakai ekstorrus kritikal itu enggak enggak tapi tetap mati hati-hati kalau kazam ini harusnya lemah ya sama api itu enggak 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 normal netral nggak papa mungkin Pokemon api aja kita kena bunuh ya kecuali di siapa ini memang ada yang anti-bun lupa kontras ini enggak bisa berbeda Oke satu lawan satu es melawan api siapakah yang akan menang ini kalau kok kita menang kalau critical hit kita langsung menang oke tanpa critical hitung langsung menang walaupun low efek ya karena eh S itu lemah sama api Hai ya langsung kita next level walaupun cuman bintang dua enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa Oh Pokemon itu suara Pokemon Apakah itu Oke 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 nice enggak ada yang mati ini harusnya ton pertama masih gampang-gampang oh sulit cuwuk baru ton pertama langsung tebel banget aja punya kok harusnya yang kita presi itu tuh siapa itu namanya nah itu treko 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 oke kalau lemah-lemah sama itu langsung mati ya eh enggak papa starlinya tuh starlinya nah gitu kayak jangan nyerang agron Aduh oke di semak tuh di semak sama treko rekonya tuh ngeri banget ya kalau ngemek belakang di sebelahnya harusnya mati bidrilnya harusnya mati bidrilnya harusnya mati bidrilnya harusnya mati Aduh udah mati tapi enggak papa nice tiga Pokemon terkena silence nice nice ini pasti mati kena burn ini kitab starlinya aja kita hajar-hajar dulu eh nggak apa-apa langsung kita buru dua-duanya aja nggak usah bisa disimpan-simpan keburu mati yuk Oke nice dua kali serangan kita kasih tenas itu kita pun si treko nya dulu biar enggak dia nyicil belakang satu-satu ya critical hit tapi enggak mati karena nah nah tuh gini ini 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 Oh enggak mati sifat nasibnya aja nggak sebut ya naik sekali naik sekali agron kamu memang the best tena city Oke ini kayaknya oke enggak usah disimpan-simpan langsung aja kita hajar karena dia api ya ini siapa ini firepick extremely efektif tapi enggak mati itu karena silent ini aja yang kita bulu-bulu-bulu kita fokus ke si kaputo kaputo versi Pokemon ya Oke double attack dan pasti langsung rata oleh exodus exodus kebiro sekarang kita masuk ke pertempuran yang sebenarnya lawan suam fred tuh maril maril kenari koil langsung ke sekun sendiri dia gila gila ini nggak bakal kuat nggak bakal kuat suam frednya terlalu gigi tuh suam frednya terlalu gigi langsung bunuh tiga Pokemon langsung tidak Pokemon ini enggak 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 buat bisa bintang tiga ya nanti aja kita nunggu 150 itu baru kita hajar lagi Herakos kita bales dendam Oke udah semua ya berikannya aja ini kita Blitz 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 Wow Oke kita dapat achievement lagi nice 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 habis ya effort value-nya kita dapat lagi 91 langsung kita beli si akron Oke nice sekali nice sekali nice sekali-nya sekali tuh minus dong satu-satunya satu-satunya kita pilihnya nampai enggak apa-apa cepet juga apa kita save kita save nice bagus ya barusan itu tadi bagus nice nice lagi eh tuh ini lima tapi cok nggak apa-apa kita save nice nice 8 ya nggak apa-apa nggak apa-apa kita setelah kita setelah kita setelah nice 11 attack-nya nice nice lanjut terakhir Oke nice attack-nya oke sebelah selagi sip advance-nya kita nggak ada ini nyala-nyala lagi Oh individual value udah gitu enggak usah Oke progress ini karena penting kita langsung maksimal ya udah maksimal skill-nya kita mentokin karena ini butuh buat di liga-liga gitu arena atau apa yang buat healer fitur sih lebih ke fitur kalau ke arena atau apa gitu kita harus dulu duluan hit yaitu karena mainnya itu masih cepet awal-awal gak game turn base itu awal-awal pasti mainnya cepet nggak sampai ke ronde-ronde 10 gitu nggak bakal paling mentok itu paling ronde 5 lah ronde-ronde 3 itu udah bisa selesai jadi healer itu belum terlalu dibutuhin sih kalau menurutku ya jadi yang penting bunuh-bunuh-bunuh-bunuh Oke ini nggak ada lagi ya import value individual value-nya SP attack ya sebenarnya dia harus ditahan ya harus tahan jadi spdvdv sama HP sama speed single attack ini karena dia nggak fokus hit ini tapi nggak apa-apalah daripada udah riskan kan kalau kita ganti lagi di spets ya gitu Oh mbak ini selesai oke junian menyala-nyala ada apakah Oh udah full-udah full progresnya full kita ganti sama biara dosok Oke kita tambah HP lagi atau tambah attack ya HP atau attack HP atau attack bingung cok, bingung nanti aja oke mungkin videonya aku cukupin sampai sini, kalau kalian suka dengan videonya klik like share, kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe, thanks for watching see you on the next video, salam notis selamat menikmati